Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan hasil pemilihan wali kota-kota batu dengan tidak mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon, eksepsi termohon lainnya, dan eksepsi pihak terkait, serta pokok permohonan. Ketua MK Arief Dayat mengatakan bahwa permohonan pemohon melawati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pendapatnya, Mahkamah mengatakan tenggang waktu pengajuan permohonan yakni tiga hari kerja sejak KPU mengumumkan penetapan perolahan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota batu tahun 2017. Adapun waktu yang ditentukan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun, pemohon baru mengajukan permohonan di Kepanitraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Sehingga, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36 Garis Miring Pan MK 2017, permohonan pemohon yang diajukan telah menawati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dipertimbangkan. Selain perselisihan hasil pemilihan wali kota batu, MK juga memutus enam pemilihan bupati dan wakil bupati di waktu yang sama. Adapun perkara yang dimaksud, yaitu PHP Kabupaten Jepara, PHP Kabupaten Aceh Timur, PHP Kabupaten Aceh Singgil, PHP Kabupaten Halamera Tengah, dan dua PHP Kada dari Kabupaten Maluku Tenggara Parat. Tim Liputan, MKTV News, Melaporkan.